Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaban ya warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana dapatnya teman-teman? Alhamdulillah, amin Nah sebentar lagi kita akan memasuki bulan ramadhan Bulan yang penuh berkat dan juga bahan Untuk itu, kami dari tim keislaman SJ Islam Kreatif Mutia Rana Sorek Mengajak teman-teman untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya Dengan cara diantaranya Satu, kita akan melaksanakan kompetisi di setiap masing-masing kelas Yang kedua, camping ramadhan Dan yang ketiga, berbagi zakat dan juga tatu Wah, seru sekali bukan kegiatannya kita Selama di bulan ramadhan Nah, sekarang ustazah akan memberikan tutorial Tutorial lomba Kisopunabawi Khusus untuk kelas fit Sudah siap teman-teman? Yuk kita saksikan bersama-sama tutorialnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nimis Di sini saya akan membawakan sebuah cerita Yang berjudul Nabi Ibrahim alaihi salam Silahkan mendengarkan Pada suatu hari, hiduplah seorang anak laki-laki Di kerajaan Babylonia yang terletak di Ifadam Arab Anak laki-laki ini sangatlah kritis Cerdas dan berani Ia tinggal dengan ayahnya yang bernama Azad Pada masa itu, bangsa Babylonia menyembah banyak berhala Kemudian, Ibrahim mempertanyakan kepada ayahnya Ayah, mengapa ayah dan orang-orang menyembah berhala ini? Mengapa orang-orang menganggap berhala ini sebagai Tuhan kita? Berhala ini kan terbuat dari batu Dia tidak bisa mengenakan dan berbicara ayah Lalu sang ayah pun marah Karena merasa Tuhannya dihina oleh anaknya sendiri Nah, Tuhan ini berhala ini sudah ada sejaknya Dan mereka juga menembah berhala ini Lalu, Nabi Ibrahim tidak mendapatkan jawaban dari ayahnya Ia pun masih berpikir Hari demi hari Ia pun mempertanyakan siapa Tuhan sejujurnya Lalu, di malam hari Dia melihat sebuah pintar yang sangat bersinar Kemudian, Ibrahim pun berkata Wah, itu pasti Tuhan Karena dia sangat bersinar dengan terang Lalu, di pagi harinya Di tanggung bintang pun itu tidak terlihat Lalu, Ibrahim pun kecewa dengan hal itu Dan ia pun berkata Itu bukan Tuhan Karena Tuhanku tidak akan melanggu hilang Seperti bintang-bintang itu Di hari selanjutnya Ia pun melihat semua matahari Yang terbit dengan terang-menerang Dan ia pun berkata pada matahari itu Itu pasti Tuhanku Karena dia sangat besar Dan sangat menyinar Dengan sinar yang terang-menerang Lalu, di sejarah matahari pun terbenam Dan Ibrahim pun kecewa Itu bukanlah Tuhanku Karena Tuhanku menghilang seperti matahari itu Dan Tuhanku tidak akan tenggelam seperti dia Kemudian, Allah membimbing Ibrahim Untuk mendapatkan jawabannya Dan Ibrahim pun kemudian menyadari Bahwa Tuhan yang sesungguhnya Bukanlah seperti bintang ataupun matahari Tuhan yang sesungguhnya adalah penita semua alam ini Pada suatu hari Raja Namrud dan penduduk sekitar Keluar kota untuk melakukan perayaan keagamaan Lihat semua itu Ibrahim pun memiliki kesempatan Untuk memasuki tempat persembahan mereka Di sana terjajarlah Sebuah berhala Dengan berbagai macam ragam dan bentuk Dari kecil hingga yang besar Kemudian Dilihatlah sebuah kapak yang di atas lantai Lalu, diambillah oleh Ibrahim Dengan kapak ini Ibrahim menunjukkan semua berhala yang ada di tempat persembahan itu Ibrahim menunjukkan satu benung Dan ia menunjukkan berhala yang terbesar Kemudian ia menetakkan kapak ini di atas berhala yang terbesar itu Ketika para penduduk kota dan Raja Namrud pulang dari luar kota Lihatlah patung-patung mereka yang hancur Lebur satu persatu Dan menisahkan kapak berhala yang terbesar ini Raja Namrud pun yang mendengar permasalahan itu Ia pun langsung marah besar Dan ia langsung memanggil Ibrahim Untuk dimintai pertanggung jawaban Setelah dipanggil Ibrahim Raja pun bertanya kepada Ibrahim Wahai Ibrahim Kamu kan yang menghancurkan berhala ini Kemudian Ibrahim pun menjawab Tanyakan sendiri pada kapak bisamu ini Lalu Raja pun menanyakan lagi Kapak ini kan tidak bisa berbicara Apalagi menghancurkan yang lainnya Cepat katakan Kamu kan yang menghancurkan patung ini Lepun menertawakan dari pertanyaan Sang Raja Kamu kan tahu Patung saja tidak bisa melindungi dirinya sendiri Apalagi melindungi kalian Jadi buat apa kalian menyembah patung-patung ini Raja Namrud Dan penduduk kota lainnya pun geram Dan mereka kesal atas jawaban serta pelaku dari Ibrahim ini Lalu mereka pun bersepakat untuk membakar Ibrahim secara hidup-hidup Dan saat itu Para penduduk pun menyaksikan Ibrahim Diikat di atas tempukan kayu bakaran Namun Allah Maha melihat Kemudian Allah berkata kepada api itu Wahai api Jadilah dingin agar Ibrahim selamat Api yang berkoper dengan sangat panas itu Menjadi dingin seketika Dan menyelamatkan Ibrahim Para penduduk pun Sangat kaget melihat hal tersebut Dan yang melihat api itu tidak membakar Ibrahim Tetapi hanya membakar tali pengikatnya saja Demikianlah cerita dari kisah Nabi Ibrahim Semoga kita menambahkan hikmah dari cerita ini Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Perkenalkan nama saya Ninis Di sini saya akan membawakan sebuah cerita Yang berjudul Nabi Ibrahim alaihi salam Silahkan mendengarkan Pada suatu hari hiduplah seorang anak laki-laki Di kerajaan Babylonia yang terletak di Ifadam Arab Anak laki-laki ini sangatlah kritis Cerdas dan berani Ia tinggal dengan ayahnya yang bernama Azad Pada masa itu Bangsa Babylonia menyembah banyak berhala Kemudian Ibrahim mempertanyakan kepada ayahnya Ayah Mengapa Oh ayah dan orang-orang menyembah berhala ini Mengapa orang-orang menganggap berhala ini sebagai Tuhan kita Berhala ini kan terbuat dari batu Dia tidak bisa mendengarkan dan berbicara ayah Lalu sang ayah pun marah Karena merasa Tuhannya dihina oleh anaknya sendiri Nah Tuhan ini Berhala ini sudah ada Sejaknya Tuhan ini Dan mereka juga menyembah berhala ini Lalu Nabi Ibrahimnya tidak mendapatkan jawaban dari ayahnya Ia pun masih berfikir Hari demi hari Ia pun mempertanyakan siapa Tuhan Sejujurnya Lalu di malam hari Ia melihat sebuah pintar yang sangat bersinar Kemudian Kemudian Ibrahim pun berkata Wah Itu pasti Tuhan Karena dia sangat bersinar dengan terang Lalu di pagi harinya Bintang-bintang pun itu tidak terlihat Lalu Ibrahim pun kecewa Dengan hal itu Dan ia pun berkata Itu bukan Tuhan Karena Tuhan itu tidak akan berlangsung Seperti bintang-bintang itu Di hari selanjutnya Ia pun melihat semua matahari Yang terbit dengan terang beneran Dan ia pun berkata pada matahari itu Itu pasti Tuhan Karena dia sangat besar Dan sangat menginar Dengan sinar yang terang beneran Lalu Di sejujurnya matahari pun terbenam Dan Ibrahim pun kecewa Itu bukanlah Tuhan Karena Tuhan ku menghilang Seperti matahari itu Dan Tuhan ku tidak akan Tanggelam seperti dia Kemudian Allah membimbing Ibrahim Untuk mendapatkan jawabannya Dan Ibrahim pun kemudian menyadari Bahwa Tuhan yang sesungguhnya Bukanlah seperti bintang Ataupun matahari Tuhan yang sesungguhnya Adalah pencipta semua alam ini Pada suatu hari Raja Namrud Dan penduduk sekitar Keluar kota Untuk melakukan perayaan keagamaan Lihat semua itu Ibrahim pun memiliki kesempatan Untuk memasuki tempat persembahan mereka Di sana Terjajarlah sebuah berhala Dengan berbagai macam Ragam dan bentuk Dari kecil hingga yang besar Kemudian Dilihatlah sebuah kapak Yang di atas mata Lalu diambillah oleh Ibrahim Dengan kapak ini Ibrahim menunjukkan Semua berhala yang ada Di tempat persembahan itu Dan menghasilkan Satu demi Dan ia menisahkan Berhala yang terbesar Kemudian ia meletakkan Kapak ini di atas Berhala yang terbesar Ketika para penduduk kota Dan Raja Namrud Pulang dari luar kota Dilihatlah patung-patung mereka Yang hancur Lebur Satu persatu Dan menisahkan Kapak berhala yang terbesar ini Raja Namrud pun Yang mendengar Permasalahan itu Ia pun langsung Memarah besar Dan ia langsung Memanggil Ibrahim Untuk dimintai pertanggungjawaban Setelah dipanggil Ibrahim Raja pun bertanya Kepada Ibrahim Wahai Ibrahim Kamu kan Yang menghancurkan Berhala ini Kemudian Ibrahim pun Menjawab Tanyakan sendiri Pada patung Besarmu ini Lalu Raja pun Menanyakan lagi Patung ini kan Tidak bisa berbicara Apalagi Menghancurkan yang lainnya Cepat katakan Kamu kan Yang menghancurkan Patung ini Lepun menertawakan Dari pertanyaan Sang Raja Kamu kan tahu Patung saja Tidak bisa Melindungi dirinya sendiri Apalagi melindungi kalian Jadi Buat apa Kalian menyembah Patung-patung ini Raja Namrud Dan penduduk Kota lainnya pun Geram Dan mereka Kesan Atas jawaban Serta Pelaku Dari Ibrahim ini Lalu mereka pun Bersepakat Untuk membakar Ibrahim secara Hidup-hidup Dan saat itu Para penduduk pun Menyaksikan Ibrahim Diikat Di atas Tempukan Kayu Bakaran Namun Allah Maha Melihat Kemudian Allah berkata Kepada api itu Wahai api Jadilah dingin Agar Ibrahim Selamat Api yang berkoper Dengan sangat Panas itu Menjadi dingin Seketika Dan Menelamatkan Ibrahim Para penduduk pun Sangat Kaget Melihat Hal tersebut Dan Dia melihat Api itu Tidak Membakar Ibrahim Tapi Hanya Membakar Tali Pengikatnya Saja Jadi Teman-teman Kita bisa Mengambil Hikmah Dari Cerita ini Yang pertama Kita sebagai Seorang muslim Harus berdoa Kepada Allah SWT Di setiap Waktu dan tempat Yang kedua Kita harus Bersabar Dalam menghadapi Cobaan Demikianlah Cerita dari Kisah Nabi Ibrahim Semoga Semoga kita Mendapatkan Hikmah Dari Cerita ini Sekian Dan Terima kasih Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo teman-teman Perkenalkan Nama saya Minis Disini Saya akan Membawakan Sebuah cerita Yang berjudul Nabi Ibrahim Alayhi Salam Silahkan Mendengarkan Pada zaman dahulu Hiduplah Seorang Anak laki-laki Di kerajaan Babylonia Yang terletak Di Padang Amin Anak laki-laki Ini sangatlah Cerdas Kritis Dan pemberani Yang bernama Ibrahim Alayhi Salam Ia Tinggal Dengan Ayahnya Yang bernama Azari Dia Bekerja Sebagai Mahat Papu Berhara Patung-patung itu Dijual Kepada Para penduduk Sekitar Pada masa itu Bangsa Babylonia Menyembah Banyak berhara Lalu Dia Menanyakan Keresahan Hatinya Kepada Ayahnya Ayah Mengapa Ayah Dan orang-orang Menyembah Berhara Berhara Itu Dibuat Pada Ayah Dan Berhara Itu Tidak Bisa Mengenakan Doa Kita Sang Ayah Merasa Kesalah Karena Tuhan Yang Telah Dihina Oleh Anaknya Sendiri Lalu Ayahnya Menjawab Nah Papu Itu Adalah Tuhan Kita Dan Itu Sudah Ada Sejak Nenek Moyang Kita Ibrahim Tidak Menempatkan Jawaban Pasti Dari Ayahnya Lalu Nabi Ibrahim Berfikir Siapakah Tuhan Yang Patas Untuk Dibuja Dimitai Pertolongan Dan Perlindungan Di Malam Hari Nabi Ibrahim Menihat Bintang-bintang Yang bersinar Dengan Terang Kemudian Dia Berkata Wah Sungguh Indah Bintang Itu Pasti Tuhan Di Pagi Hari Bintang-bintang Itu Tergantikan Dengan Langit Yang Sangat Cerah Lalu Nabi Ibrahim Kecewa Dan Dia Berkata Tuh Bintang Itu Menghilang Tuhan Tidak Menghilang Seperti Bintang Itu Selain Hari Ia Melihat Matahari Yang Terang Menerang Tetapi Di Sejahat Matahari Tenggelam Dan Ibrahim Akhirnya Menyadari Bahwa Matahari Bukalah Tuhan Yang Kekan Hari Demi Hari Nabi Ibrahim Merengungkan Dan Berfikir Tentang Siapa Tuhan Yang Sebenarnya Pada Akhirnya Dia Menyadari Bahwa Tuhan Lah Sang Kecipta Alam Semesta Pada Suatu hari Raja Lalu Dan Penduduk Lainnya Keluar Kota Untuk Merayakan Keagamaan Setelah Orang-orang Keluar Nabi Ibrahim Memasuki Tempat Persembahan Di Tempat Itu Terdapat Banyak Berhal Yang Berjajar Dengan Sang Terakhir Dilihatlah Kapak Di Atas Nampal Itu Kemudian Di Ambulah Oleh Ibrahim Kemudian Nabi Ibrahim Menghancukkan Seseluruh Berkaya Dan Nabi Ibrahim Menisahkan Berhal Yang Terbesar Kemudian Nabi Ibrahim Melatangkan Kapak Itu Di Atas Kepala Berhal Ketika Ketika Para Penentu Pulang Dari Luar Kota Dilihatlah Pak Berhal Mereka Yang Hancur Lepul Kemudian Mereka Melaporkan Kepada Raja Namun Lalu Raja Namun Memanggil Ibrahim Untuk Diadili Apakah Kamu Yang Menunjukkan Berhadap Ini Tanyakan Siri Pada Pak 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 Tidak Bisa Mengunjukkan Dirinya Sendiri Dan Dia Tidak Bisa Berkata Cepat Kalahkan Apakah Kamu Yang Menunjukkan Berhal Ini Patut Tidak Bisa Memanggil Dirinya Sendiri Apalagi Memanggil Kalian Semua Jadi Kenapa Kalian Tak Menyembah Kat Itu Raja Namun Dan Berdug Terhadap Perbuatan Ibrahim Dan Mereka Bersepakat Untuk Memanggai Ibrahim Secara Hidup Hidup Saat Itu Para Penduduk Seluruh Kota Menyaksikan Dan Ibrahim Diikat Di Alas Semua Kalibah Namun Allah Maha Melihat Dan Dia Berkata Pada Api Wahai Api Jadilah Ini Agar Ibrahim Selamat Api Yang Berkobar Itu Menjadi Dingin Dan Menyelamatkan Ibrahim Para Penduduk Yang Melihat Bahwa Api Itu Tidak Membakar Ibrahim Dan Hanya Membakar Tali Pengikannya Saja Jadi Timan Teman Kita Bisa Mengambil Hikmah Dari Kita Ini Yang Pertama Kita Sebagai Seorang Muslim Harus Berdoa Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Di Setiap Waktu Dan Tempat Yang Kedua Kita Harus Bersabar Dalam Menghadapi Cobaan Demikian Cerita Terkait Kisah Nabi Ibrahim Alhamdulillah Semoga Kita Semang Mendapatkan Hikmah Dari Cerita Ini Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Bismillah Muli Ad Bukan Dima Nafsi Ismi Miswat Mu'awan Anak Malibatum Nyimad Rasat Ibu Tidai Diara Anak Saleh Pai Islam Yah Di Sukabala Ad Dihar Kama Uluhtarumun Wal Nusyak Hidu Nalum Mah Humud Dihar 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 Pursa Uridu Ad Akus Wa Ilaikum Dami Ad Kis Sopan Mufi Daday Tah Duh Mulduk Ibrahim Alayhi Salam Isma'ut Jahidah Pada zaman dahulu Hiduplah seorang anak laki-laki di kerajaan Babylonia Yang terletak di Padang Am Anak laki-laki ini sangatlah cerdas Kritis Dan pemberani Yang bernama Ibrahim Ia tinggal dengan ayahnya yang bernama Azari Dia bekerja sebagai mahat papung berhala Patung-patung itu dijual kepada para penduduk sekitar Pada masa itu bangsa Babylonia menyembah banyak berhala Lalu dia menanyakan kekerjaan hatinya kepada ayahnya Ayah Mengapa ayah dan orang-orang menyembah berhala Berhala itu kan dibuat oleh ayah Dan berhala itu tidak bisa mengenakan doa kita Sang ayah merasa kesalah karena Tuhan yang telah dihina oleh anaknya sendiri Lalu ayahnya menjawab Nah, papung itu adalah Tuhan kita Dan itu sudah ada sejak nenek moyang kita Ibrahim tidak mendapatkan jawaban pasti dari ayahnya Lalu Nabi Ibrahim berfikir Siapakah Tuhan yang patah untuk dipuja Dimitai pertolongan dan perlindungan Di malam hari Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang yang bersinar dengan terang Kemudian dia berkata Wah, sembuh bintang-bintang itu Pasti Tuhan Di pagi hari Bintang-bintang itu tergantikan dengan wanit yang sangat cerah Lalu Nabi Ibrahim kecewa Dan dia berkata Tuh, bintang itu menghilang Tuhan ku tidaklah menghilang seperti bintang itu Selain hari Ia melihat matahari yang kering dengan terang menyerang Tetapi di sejahat matahari ku tenggelam Dan Ibrahim akhirnya menyadari Bahwa matahari bukanlah Tuhan yang kekal Hari demi hari Nabi Ibrahim merangungkan dan berfikir Dan siapa Tuhan yang sebenarnya Pada akhirnya dia menyadari Bahwa Tuhan lah Sang kecipta Al-Semesta Pada suatu hari Raja Laus dan penduduk lainnya Keluar kota Untuk merayakan keagamaan Setelah orang-orang keluar Nabi Ibrahim memasuki tempat persembahan Di tempat itu Terdapat banyak berhala yang bergadar dengan sangat rapi Dilihatlah kapak di atas sampah itu Kemudian diambulah oleh Ibrahim Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhubungan Dan nabi Ibrahim mengisahkan berhala yang terbesar Kemudian Nabi Ibrahim melatangkan kapak itu di atas kepala berhala yang terbesar Ketika para penduduk pulang dari luar kota Dilihatlah patung berhala mereka yang hancur lupung Kemudian mereka melaporkan kepada Raja Laus Lalu Raja Laus memanggil Nabi Ibrahim untuk diadili Apakah kamu yang menunjukkan berhadap ini? Tanya-tanya pada patung di seluruh itu Patung ini tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri Dan dia tidak bisa berkata Cepat kalahkan apakah kamu yang menunjukkan berhala ini? Patung saja tidak bisa menunjukkan dirinya sendiri Apalagi menunjukkan kalian semua Jadi kenapa kalian tetap menyembahkan itu? Raja Naus dan Duk Gram terhadap perbuatan Ibrahim Dan mereka bersepakat untuk membakar Ibrahim secara hidup-hidup Saat itu para penduduk seluruh kota menyaksikan Dan Ibrahim diikat di arah sentar kalibat Namun Allah Maha melihat Dan dia berkata pada api Wahai api jadilah ini agar Ibrahim selamat Api yang berkobar itu menjadi tingin dan menyelamatkan Ibrahim Para penduduk yang melihat bahwa api itu tidak membakar Ibrahim Dan hanya membakar tali pengikannya saja Jadi teman-teman kita bisa mengambil hikmah dari kita ini Yang pertama kita sebagai seorang muslim Harus berdoa kepada Allah SWT Di setiap waktu dan tempat Yang kedua kita harus bersabar dalam menghadapi cobaan Aku lusyupan kasihi Alhamdulillah 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 Tilaikok Tua salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!